Selamat datang kembali di LOKITECH. Hari ini saya akan mengembangkan ISROQ B660M ITX-IC. ITX motherboard ini hanya mencapai Rp 135, yang adalah salah satu dari ITX motherboard yang paling murah di market. Sebenarnya ISROQ juga mempunyai versi yang paling murah, yang menggunakan chipset H610. Tetapi harganya hanya sekitar Rp 15, jadi saya lebih baik mendapatkan chipset B660M ITX-IC. Mari kita lihat fitur motherboard ini, kemudian saya membuat unboxing, bios review, dan juga test. Ini adalah fitur overall dari motherboard ini. Ini tidak memiliki banyak fitur, sejak motherboard ini minimalis. Set VRMV ini sudah menggunakan Rmos. Polychrome RGB. 1 NVMe Gen 4. Itu semua, tidak ada fitur lain. Anda ada fitur. 4S jang-curasi. 6GB X1. 5GB X2. 5GB X2. 1GB X2. 1GB X2. 1GB X4. 8GB X4. 6GB X4. 6GB X5. 7GB X2. Terima kasih. 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 Asrock H670, atau mungkin Z960 motherboard karena memiliki limit 150W. Well, jika Anda tidak menikmati menggunakan processor high-end dengan limited power, tetap oke, tetapi Anda akan merasakan pengaruh performa saat melakukan multitasking. Oke, itu semua dari saya, jika Anda suka video ini, tolong tekan like dan subscribe, dan jangan lupa untuk cek link dan deskripsi di bawah. Terima kasih telah menonton!